Sampai akhirnya dia merasa harus bunuh diri Itu kayak semacam lingkaran depresi Dimana sebenarnya bisa kita patahkan lingkaran tersebut Dengan cara, nih teman-teman, rubah actionnya You don't have to be okay to do something okay Jadi it's okay kalau perasaan kamu itu masih negatif Tapi action kamu bisa positif kok Ini pilihan mutlak kita atas sikap kita itu adalah hak kita Berbaik hatilah di saat masa-masa sulit yang kamu hadapi Jadi ketika kamu lagi nangis, kamu lagi sedih Come on, ingat apa yang menjadi purpose dan hope kamu Purpose dan hope adalah hal yang bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan Bahwa ada keyakinan that tomorrow is better than today Itu adalah hope yang terus membuat kita tahu apa tujuan kita Apa goals kita, apa yang menjadi kompas hidup kita Akhirnya kita ambil air wudhu, mau nangis masih berderai-derai Salat bagi kamu yang muslim, ke gereja bagi kamu yang katolik dan kristen Sampai akhirnya kamu maknai ini spiritualisme yang bisa membantu kamu untuk bisa move on Lalu setelah itu, take your time Buat merasakan kesedihan, diterima dengan baik Bahwa kamu ingat tujuan kamu adalah melalui kesulitan itu Bukan menghindarinya Sampai akhirnya meskipun kamu masih sedih Kamu bisa ke kantor tetap produktif, tetap kerja Ketemu teman-teman Ke mall, nonton bioskop, makan enak Pokoknya kamu kasihlah yang baik-baik ke diri kamu Orang selama ini kamu berusaha baik, kamu orang banyak Kenapa susah sih berbaik hati sama diri sendiri Dan pada akhirnya kamu akan mengalami satu hal positif Entah mungkin kamu jadi ketemu teman baru Kamu jadi naik gaji gara-gara kerja kamu semakin produktif Atau mungkin ketemu sama gepetan baru Akhirnya tadinya kejadian negatif itu berubah jadi positif Dan perasaan kamu jadi positif Jadi tidak usah menunggu perasaan kamu itu positif untuk melakukan hal positif Tapi lakukan hal positif Meskipun perasaan kamu negatif Karena nantinya kamu akan mendapatkan satu hal positif Let it go teman-teman Coba untuk biarkan semuanya sudah terjadi Karena itu bukan kendali kita Manusia adalah tempatnya berjuang Manusia adalah pejuang yang memang dunia ini tempat kita untuk menjalankan tugas kita dan peran kita Masalah akhirnya semua yang menentukan adalah yang menciptakan para pejuang di kehidupan ini Thank you udah nonton Alisa Channel Dan sampai jumpa di konten berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum